Pada minggu 23 Mei 2021, seorang pengendara sepeda motor Harley Davidson menabrak sejumlah kendaraan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Puncak, Warung Kaleng, Kampung Sampai, Kabupaten Bogor, Jawa Barang. Diketahui pengudi motor Harley Davidson tersebut hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat kejadian, pengendara Harley Davidson menabrak pengendara sepeda motor Vario, seorang pelajar serta seorang wira swasta. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, hanya saja korban mengalami luka ringan dan patah tulang. Korban juga langsung dibawa ke pengobatan alternatif di Cianjur. Dikutip dari Kompas.com, kandid telaka lantas Polres Bokor, Ibda, Angga, mengungkapkan korban kecelakaan dan pengendara Harley Davidson telah menyelesaikan secara kekeluargaan. Pengendara MOGE yang diketahui berinisial AI bersedia membayar biaya pengobatan dan memberi sejumlah uang kepada korban. Dikarenakan tak ada korban jiwa, pengemudi sepeda motor Harley Davidson tak diberi sanksi. Angga juga menambahkan MOGE dalam kondisi lengkap. AI pengendara sepeda motor Harley Davidson ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ia diketahui hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton